Rabu tanggal 5 bulan 10 tahun 2016 pagi, tidak disangka oleh Parman Satpol PP kota Surabaya ini, mendapati anaknya sendiri pada saat melakukan razia di sebuah hotel. Menurut informasi yang didapat anaknya Iani, 19 tahun sedang menyewa sebuah kamar hotel dengan teman lelakinya bernama Bandi umur 24 tahun. Baru saja mengambil kamar, malah digerebek oleh ayah kandungnya sendiri, yang bertugas sebagai Satpol PP di kota tersebut. Saat digerebek ia menemukan anaknya Iani dan Bandi sedang duduk di kamar. Namun Parman yang kaget melihat anaknya sendiri berduaan dengan pacarnya, mengamuk dan mengancam Bandi teman pria anaknya untuk segera menemuinya di rumahnya. Saat Parman marah dan mengajak anak perempuannya untuk kembali ke rumah, Iani malah tidak menurut kepada bapaknya dan bersikeras ingin tetap bersama pacarnya. Parman yang emosi langsung menggendong anaknya tersebut dan membawanya keluar dari kamar hotel. Melihat perlakuan Parman dan anaknya Iani teman Parman yang bertugas. Sebagai rekan kerjanya tim Satpol PP pun tidak bisa menahan tawa. Iani digendong layaknya anak kecil yang tidak menurut kepada ayah kandungnya.